Halo teman-teman, ATLM Indonesia dimana saja berada semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rejeki kali ini kita membahas tadi kasus-kasus pekerjaan laboratorium sebagai ATLM tadi kasus kali ini membahas tentang kasus-kasus terjadi laboratorium sehari-hari dan pemecahannya dan kita masuk ke bagian 12 di channel ATLM Indonesia mari kita simak materinya sebagai berikut nah pada gambar awal tadi kita bisa melihat ada helm ya nah disini kita bahas sedikit mengenai helm peranan helm dalam akreditasi ya nah sebagai berikut ada helm yang 4 warna nah helm warna merah itu adalah helm coat red digunakan pada kasus kebakaran jadi untuk memadapkan api dengan bantuan alat api ringan atau apar atau menggunakan hidran dan bisa saja digunakan untuk ruangan sendiri atau mungkin membawa apar tadi untuk ke ruangan lain sebagai tim untuk memadamkan api sementara helm biru itu coat blue digunakan untuk mengevakuasi pasien pengunjung keluarga pasien untuk menuju ke titik kumpul dengan mengikuti jalur evakuasi jadi membimbing ke tempat yang aman jadi disini tugasnya yang helm biru sementara helm warna putih digunakan oleh petugas untuk menyelamatkan dokumen dari bahaya misalnya dari kebakaran tadi jadi ada perannya masing-masing ya dan yang terakhir helm kuning digunakan oleh petugas untuk mengevakuasi peralatan yang penting jadi pada saat ada terjadi yang namanya gangguan atau kebakaran atau mungkin gempa jadi masing-masing mempunyai peranan-peranan ya disini lem merah, lem biru, helm putih, dan helm kuning ya mungkin saja ini sebagai edukasi buat teman-teman yang akan mengikuti akreditasi di rumah sakit atau FKTP nah kita pindah ke siang kedua tadi kasus kali ini ada biasanya ditempel beberapa gambar seperti ini ya demi kenyamanan pasien dan staff rumah sakit dimohon untuk tidak mengambil foto gambar, video, audio di area pelayanan rumah sakit disini ada tulisannya ya undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang selanjutnya undang-undang nomor 29 tahun 2014 tentang hak cipta jadi disini mengatakan bahwa disini yang pastinya jangan melakukan hal-hal yang menggunakan mobil phone atau handphone teman-teman untuk melakukan proses memotret mengambil audio dan membuat video audio nah disini penjelasannya kadang kita melihat ya ada orang yang membuat foto atau video lagi sakit atau di rumah sakit berselfie di area klinis pelayanan rumah sakit atau keluarga pasien mungkin yang pengunjungnya mungkin ya ini hal-hal yang kurang baik ya ini tidak etis sehingga ini dengan kita meluat membuat aturan ini maka ini dapat memberikan edukasi dan memberikan hal-hal yang baik ya untuk kedua belah pihak jadi hal ini dapatnya mengganggu privasi otonomis bekerja di rumah sakit oleh petugas maka dibuatlah aturan larangan membuat foto video audio di area pelayanan rumah sakit nah salah satunya disini tujuannya adalah melindungi petugas dari jeratan kasus hukum bila ada suatu masalah karena sebelum video tadi di upload mereka mengupload video membuat video ini kena tiga undang-undang ini oke ya kira-kira itu ya semoga memberi edukasi bagi teman-teman nah selanjutnya yang selanjutnya adalah kasus media transport amis nah bagaimana mengenai apa itu media amis jadi medium transport amis ini adalah media yang sudah dalam kemasan praktis ya modifikasi dari stuart dengan mengubah formula gliseroposphate dengan buffer phosphate jadi lumayan ya disini jadi buffer phosphate unorganic dan ini dalam bentuk kemasan yang sudah siap digunakan dan ada tulisan tinggal menulis nama tanggal tanggal pengambilan jam pengambilan nah medium amis ini mampu menyimpan bakteri selama tiga hari ya dalam perjalanan nah kemasan praktis dalam bentuk swab ini mempermudah dilakukan swab pada pasien dan jangan lupa ya tuliskan identitas pasien dan tanggal jam pengambilan jadi setelah mengambil ya kan lalu alat swab tadi langsung masukkan ke dalam tabung panjang yang berisi medium ya nah ini adalah medium amis oke kita pindah ke selanjutnya yaitu terkait dengan akreditasi masih di akreditasi ya disini face wash and drain shower nah disini alat ini ya dimiliki untuk mengatasi adanya kecelakaan kerja terpapar atau tertumpah terkena cairan kimia pada tubuh dan mata nah apabila kena mata kita harus mengancari apa namanya untuk mencuci mata sementara apabila kena tubuh harus ke shower nah disini pastinya pancurannya untuk menggerakkan airnya ini bisa menggunakan tekanan air dari pipa periam atau dengan bantuan pompa ya untuk yang lebih kencang nah tapi dalam hal ini apabila menggunakan pompa ini biasanya terkait dengan listrik ya mungkin saja pada saat pemadaman listrik ini akan berpengaruh sementara pipa PDAE mungkin tidak terlalu kencang bisa saja ya tergantung tinggi tidaknya kalau misalnya laboratorium berada di lantai 2 atau lantai 3 maka tekanannya berkurang tapi kalau di lantai dasar tidak masalah nah apabila kejadian-kejadian ini bisa saja terjadi pada kondisi tertentu listrik padam air PDAE macet maka juga kita harus menyiapkan alternatif EY face wash dengan satu air mineral ukuran besar ya ini untuk drain shower apabila 600 ml itu untuk EY face wash ya jadi disini dua kalau tidak kalau bisa atau satu saja tidak masalah yang penting bisa digunakan sebagai alternatif untuk mencuci mata ya dari percikan atau untuk apa namanya mandi ya dengan bantuan air pada saat terkena bahan-bahan kimia atau yang sifatnya korosif oke itu saja teman-teman sampai jumpa di video video selanjutnya saya Amat Lai pamit bye 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 Terima kasih.